Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Trading Institute bersama saya, Liao Budi. Apa yang teman-teman lihat di depan teman-teman atau di layar teman-teman, ini adalah rekapitulasi dari trading saya di bulan Maret 2020. Apa yang saya dapat selama bulan Maret, itu adalah keuntungan sebanyak 246% atau perharinya sekitar 49%. Tetapi untuk mencapai hari ini, mari kita lihat dulu sejenak ke belakang, kira-kira apakah saya langsung mendapatkan angka segini. Dan ini merupakan pasar yang baru buat saya, dan ini adalah pasar keuangan atau money market atau pasar forex yang teman-teman mungkin kenal. Saya memulai pasar ini, saya memulai trading di forex ini dari sekitar akhir bulan Januari. Saya berpikir bahwa indeks saham seperti keadaan saat ini, downtrend, coronavirus mulai menyebar, dan kelihatannya akan berlangsung cukup lama. Maka dari itu saya mengambil sebuah langkah untuk, saya harus katakan dalam tanda petik, menyalurkan hobi saya di dalam trading. Karena kalau saya melawan trend yang terjadi di indeks harga saham gabungan, saya pikir ini akan menjadi sesuatu yang tidak bijaksana. Karena kita, prinsip saya, dan latar belakang dari trading saya adalah trend follower. Kita tidak mungkin bisa menghasilkan uang pada saat market indeks harga saham gabungan itu dalam keadaan strong downtrend. Kalau Anda adalah trend follower, maka Anda harusnya mengambil posisi short. Betul nggak di indeks harga saham gabungan? Tetapi yang menjadi masalah adalah indeks harga saham gabungan atau di pasar modal Indonesia, kita hanya mengenal keuntungan hanya bisa diperoleh dari kenaikan harga, bukan penurunan harga. Kita nggak bisa short sell. Kita hanya bisa mengambil posisi long atau posisi buy saja yang bisa menghasilkan keuntungan. Kalau memang sudah begitu, dan kita mengaku diri kita adalah trend follower, yang harus kita lakukan sebenarnya adalah pertama, kita harus liburan. Betul? Kita harus libur trading sampai pasar kembali stabil, baru kita mulai masuk ke dalam pasar. Permasalahannya adalah untuk mereka yang trading for living, tentu itu akan menjadi sebuah permasalahan. Yang kedua adalah, buat mereka yang tanda petik hobinya trading, perlu menyalurkan keinginan mereka untuk klik buy and sell. Lalu harus kemana? Maka dari itu saya mengambil sebuah langkah atau pilihan saya masuk ke dalam pasar keuangan atau forex trading atau pasar berjangka kalau di Indonesia. Indonesia kan punya dua bursa sebenarnya. Pertama adalah bursa saham yang kita kenal, yang selalu kita tradingkan. Yang kedua adalah bursa berjangka. Bursa berjangka ini mungkin tidak terlalu familiar buat teman-teman, tapi teman-teman mungkin lebih mengenalnya dengan forex trading atau future trading. Itu mungkin yang teman-teman lebih kenal ya. Yang saya ingin tunjukkan kepada teman-teman di video kali ini adalah bagaimana proses saya. Bagaimana proses saya sampai mendapatkan profit 246%. Apakah itu langsung terjadi? No. Trading adalah proses. Pada saat teman-teman pindah dari sebuah market ke market yang lain, tentu teman-teman harus melakukan penyesuaian diri. Awalnya juga saya berpikir, saya punya basic, saya punya dasar atau fondasi di pasar saham. Pindah ke sebuah market harusnya tidak akan terlalu rumit atau terlalu susah. Tapi apa yang terjadi? Karena keangkuhan saya, karena kesombongan saya itu, saya menganggap semuanya adalah sesuatu yang sederhana. Saya ingin tunjukkan kepada teman-teman bagaimana pertama kali saya trading di pasar forex. Oke, di depan teman-teman adalah statement bulanan pada bulan Januari. Jadi saya mulai masuk ke dalam pasar forex yang adalah pada tanggal 29 Januari. Di mana waktu itu saya mendepositkan sejumlah 250 USD. Teman-teman bisa lihat di sini 250 USD. Dan dengan PD-nya, saya mulai trading. Saya mulai trading ini ada tanggal 29 sampai tanggal 30. Teman-teman bisa lihat ya. Dua hari trading, saya berhasil menghabiskan modal saya hampir setengahnya atau 50%. Berhasil menghabiskan 113 USD dalam waktu dua hari trading. Jadi itu yang dibilang orang bahwa ini adalah sesuatu yang mengerikan. Dalam dua hari kita kehilangan setengah dari modal kita. Betul ya? Dan teman-teman lihat, tie saya pada saat saya trading di awal. Karena saya merasa saya bisa. Karena saya merasa saya punya dasar. Maka saya menjadi sangat-sangat berani. Teman-teman lihat, saya beli 3 lot. Saya beli 0,2. Tidak mini lot ya. 0,05. 0,1 ya. Coba bayangin. Ini adalah size yang sebenarnya cukup besar. Kenapa? Karena di forex ada namanya leverage. Karena leverage itu, 1 dolar teman-teman bisa membeli 100 dolar. Bisa membeli barang seharga 100 dolar di pasar. Jadi anda bayangkan, kalau leverage anda 1 banding 100. Dengan kerugian 1% saja. Dan modal teman-teman adalah 100 USD. Teman-teman habis uangnya. 0. Dan apa yang terjadi? Selama 2 hari ini saya mencoba untuk melakukan review. Dan teman-teman lihat. Di bulan Februari saya tetap ngetes kembali. Saya tetap ngetes kembali. Lihat, lot size saya juga tetap gede-gede. 0,5. 0,1 ya. 0,1. Dan lihat bagaimana saya kehilangan uang saya dengan cepat. Dan menyadari bahwa ini sepertinya ada yang salah. Saya mulai melakukan review. Maka teman-teman lihat. Saya sempat berhenti trading. Dari tanggal 6 sampai tanggal 10. Saya berhenti. Kenapa? Karena apa yang saya lakukan, saya review ulang. Sepertinya ada yang tidak beres dengan trading saya. Setelah saya evaluasi, saya mulai dengan lot size yang kecil. Saya hanya trading dengan small amount. Saya hanya trading mini lot. Ya, mini lot itu berarti 0,01. Dan mulai tanggal 10 Februari, saya berhasil membalikkan keadaan dengan tetap minus, ya. Tapi cuma tinggal minus 50 USD. Artinya kalau saya punya modal 250 USD, ya. Saya sebenarnya sudah kehilangan 160-an. Betul ya, 160-an. Teman-teman lihat. Modal saya pas di akhir Februari, itu tinggal 136 USD. 136 USD ini pun karena saya sempat deposit ulang 37 USD. Dikurangin deposit itu, uang saya yang tadinya 250 USD, sebenarnya tinggal 98,54 USD. Dua bulan, atau mungkin ya kita bilangnya satu bulan, ya. Tes untuk trading di forex, ya. Membuat saya bisa melakukan review. Dan akhirnya saya kembali ke metode semula. Nanti saya akan bikin satu video tersendiri tentang kenapa trader retail tidak akan pernah menjadi kaya di trading. Ini berdasarkan pengalaman saya ini, makanya saya akan bikin satu video itu, oke. Tinggal teman-teman tungguin, ya. Tapi video kali ini, saya hanya ingin menunjukkan bagaimana perjalanan trading saya sampai minggu pertama bulan Maret, oke. Jadi saya mulai kembali di bulan Maret dengan balance atau dengan modal 121.800. Itu yang teman-teman lihat di rekapitulasi ini. Teman-teman bisa lihat di tanggal 1 Maret, saya mulai dengan modal 121.800. Jadi rekap ini nanti saya akan teruskan sampai nanti di akhir Maret. Teman-teman akan bisa lihat videonya setiap akhir bulan, ya. Lihat bagaimana perkembangannya, oke. Nah, apa yang terjadi selama minggu pertama bulan Maret ini adalah ini. Tanggal 2, saya masih lost. Kita isi bareng-bareng ini, ya. Saya buang aja ini semua. Apa yang terjadi dengan trading saya di awal Maret ini, itu berubah total. Yang saya gunakan di pasar saham, yaitu Team Framework Trading System, TEAM, saya terapkan kembali ke pasar ini. Artinya metode yang sama, psikologi yang sama, money management yang sama, saya terapkan kembali ke pasar forex. Sebenarnya nggak ada bedanya. Yang berbeda adalah fundamental dan kita perlu merendahkan diri kita untuk belajar kembali. Jadi bukan berarti kucuk-kucuk teman-teman bisa pindah dari pasar saham langsung ke pasar forex. Saran saya adalah berhenti sebentar, pelajari dulu marketnya. Yang saya pelajari di forex adalah ternyata yang berbeda adalah di fundamentalnya. Bagaimana teman-teman bisa memilih pair yang terbaik. Artinya pair currency itu adalah satu mata uang versus mata uang yang lain. Nah, bagaimana menjadikan mereka menjadi pasangan? Itu yang perlu teman-teman pelajari. Itu yang kita sebut sebagai fundamental di dalam forex. Kalau di saham kan teman-teman punya fundamentalnya. Di forex pun kita ada namanya fundamentalnya. Makanya kalau teman-teman pelajari itu, teman-teman akan tahu bahwa ternyata setiap pasar metode mungkin sama, strategi mungkin sama, money management sama, psikologi sama. Yang berbeda adalah fundamentalnya. Nah, karena kita sebagai teknofundamentalis, maka kita perlu mengetahui apa sih fundamentalnya. Bagaimana cara memasangkan satu mata uang melawan mata uang yang lain. Bagaimana memversuskan mata uang yang kuat dengan mata uang yang lemah. Bagaimana sih melihatnya mata uang yang kuat dan mata uang yang lemah. Itu adalah fundamental dari forex market atau pasar uang. Nah, apa yang terjadi pada minggu pertama Maret ini, teman-teman bisa lihat dari rekapitulasi ini. Saya bisa tunjukkan ke teman-teman. Mari kita lihat sama-sama. Ini adalah rekap-rekap yang saya pindahkan. Teman-teman bisa lihat di sini. Saya hanya pakai mini lot 0,01, 0,02 itu paling tinggi ya. Dan pada hari pertama, yaitu tanggal 2 Maret, pada tanggal 2 Maret, ini adalah laporannya. Apa yang saya tradingkan pada 2 Maret itu minus 22,93. Minus 20, walaupun memang masih ada floating-nya. Tapi kita nggak lihat floating-nya ya. Kita lihat dulu apa yang terjadi dengan trading saya per hari. Pada tanggal 2 Maret, saya mengalami kerugian sebesar 22,93 USD. Makanya saya masukkan ke sini sebesar 22,93. Ya, artinya saya sudah loss dan modal saya tinggal 98,87. Oke? Nah, pada tanggal 3 Maret bagaimana? Oke, ini adalah trading saya pada tanggal 3 Maret. 3 Maret, saya mengalami loss 6,65. Minus 6,65. Oke, floating-nya jangan dilihat. Oke, floating-nya jangan dilihat. Jadi, di tanggal 3 Maret, saya loss 6,65. Jadi, saya pindahkan ke sini 6,65. Ya, modal saya tinggal 92,22. Nah, kita lihat selanjutnya tanggal 4 Maret. Ini adalah trading saya pada 4 Maret. 4 Maret apa yang terjadi? Saya mengalami plus atau profit 82,18. Artinya, 82,18 saya plus itu hampir 100% dari 121 modal saya awal ya. Sehingga modal saya bertambah menjadi 174. Hari selanjutnya, tanggal 5 Maret. Oke, tanggal 5 Maret, teman-teman bisa lihat ini. Ya, saya minus 2,79. Saya masukin ke sini, minus 2,79. Berarti tinggal 171,61. Next, pada hari Jumat kemarin. Jumat kemarin, apa yang terjadi? Jumat kemarin, saya berhasil profit 127,63. Saya masukin kembali ke recap saya. 127,63. Jadi, saat ini, saat ini, modal saya, ya, modal saya saat ini sudah 299,24. Artinya, dari 121 ke 299,24, saya sudah profit 246%. 246%, di mana kalau saya bikin jadi harian, profit saya harian adalah 49%. Di coaching kelas, ya, di base 2, saya janjinya adalah 1% sehari. Artinya, kalau misalnya ini saya berhenti trading, target saya sudah capai. Betul nggak? Saya sudah nggak perlu trading lagi, karena apa? Satu bulan ini kan berarti 20%. Saya cukup komitmen saya, itu adalah 20% dalam satu bulan. Ini sudah 249%. Jadi, saya praktis sudah tidak perlu melakukan trading lagi. Betul ya? Ini adalah sebuah bukti bahwa metode kita bekerja. Dan yang saya gunakan di pasar forex, itu sama dengan saya gunakan di pasar saham. Bedanya adalah di pasar forex, saya pakai time frame 1 jaman. Jadi, 1 candle adalah 1 jam. Jadi, saya nggak perlu menunggu berhari-hari untuk mengetahui setup ini bekerja atau tidak. Di sini, makanya kenapa saya tawarkan pilihan kepada teman-teman untuk kita bisa live trading di pasar forex. Tujuan saya adalah untuk teman-teman bisa lihat secara cepat setup ini bekerja atau tidak. Jadi, teman-teman, sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk kembali mendaftar di kelas coaching batch 2 ini. Teman-teman akan mendapatkan 2 pilihan market dan 2 pilihan market untuk kita bisa langsung tradingkan di pasar saham maupun di pasar forex maupun komoditi. Ini yang akan kita lakukan di coaching class sehingga teman-teman akan benar-benar langsung praktek. Semua yang teman-teman takutkan, kita akan bongkar di situ. Sama halnya dengan apa yang terjadi pada saya pada saat saya memasuki pasar ini. Januari kemarin sampai bulan Februari kemarin, apa yang terjadi? Saya juga lost. Saya juga kehilangan hampir semua modal saya. Tetapi, apa yang terjadi? Saya membalikkan keadaan. Benar nggak? Modal saya kan 250 USD tadinya. Sekarang posisinya apa? Posisi saya saat ini adalah untung hampir 50 USD. Betul? Itu yang terjadi dan ini adalah bukti buat teman-teman. Kita akan teruskan ini nanti sampai akhir Maret. Bahkan mungkin saya akan lanjutin sampai nanti bulan-bulan selanjutnya untuk bisa memberikan kepada teman-teman sebuah pembuktian bahwa metode kita, tim Framework Trading System kita bekerja. Sampai jumpa di video berikutnya, teman-teman. Sekali lagi saya tunggu teman-teman di coaching kelas Blitz 2. Salam, tim. Selamat menikmati.